Sebelum kita cobain si bebek pintar ini, kita unboxing dulu. Kita cek seperti apa isi boxnya. Dan seperti inilah boxnya. Ada keterangan fiturnya, spesifikasinya, dan kemampuannya apa aja. Kita buka boxnya. Yang pertama, ada petunjuk penggunaan yang panjang banget. Ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini dia si bebek pintarnya. Colokannya menggunakan USB seperti flash di dia. Tinggal kita colokin ke charger seperti ini. Atau bisa juga pakai powerbank seperti ini. Selamat menggunakan kontrol suara. Anda bisa menggunakan alat ini dengan memanggil bebek pintar. Bebek pintar. Halo Tuan. Cara mengatur remote AC di bebek pintar. Bebek pintar. Halo Tuan. Cocokkan AC. Anda bisa mengikut merit AC. Contoh AC. Atau mencari merit dan mencari yang... Cukup tekan tombol on off di remote AC. Di remote control. Berhasil mencocokkan. Silahkan gunakan. Bebek pintar. Halo Tuan. Nyalakan AC. Baik, AC sudah dinyalakan. Bebek pintar. Halo Tuan. 19 derajat. 19 derajat. Bebek pintar. Halo Tuan. Matikan AC. Baik, AC sudah dimatikan. Cara mengatur remote TV di bebek pintar. Bebek pintar. Halo Tuan. Cocokkan TV. Silahkan tekan tombol buka TV. Silahkan tekan tombol tutup TV. Silahkan tekan tombol buka dekoder. Silahkan tekan tombol sumber input diubah. Silahkan tekan tombol buka menu. Silahkan tekan tombol ok. Silahkan tekan tombol kembali. Silahkan tekan tombol saluran sebelumnya. Silahkan tekan tombol saluran berikutnya. Silahkan tekan tombol suara sudah dibesarkan. Silahkan tekan tombol suara sudah dikecilkan. Silahkan tekan tombol suara sudah dimatikan Berhasil mencocokkan, silahkan gunakan Bebek Pintar Halo Tuan Nyalakan TV Buka TV Bebek Pintar Halo Tuan Matikan TV Tutup TV Bebek Pintar Halo Tuan Besarkan suara TV Suara sudah dibesarkan Bebek Pintar Halo Tuan Kecilkan suara TV Suara sudah dikecilkan